salam sejahtera Bapak Ibu dimanapun Anda berada senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming yang sampai saat ini masih kita lakukan dan rencana kami di bulan Juni 2022 ini akan buka ibadah secara offline karena kami melihat bahwa situasi kondisi covid sudah cukup terkendali nah walaupun kami ibadah offline di jam 10 pagi tetapi ibadah live streaming kami akan coba upayakan untuk bisa tetap disajikan karena jika ibadah secara offline tatap muka terbatas bagi jemaat kami yang ada di Jakarta sedangkan jemaat kami ada di luar pulau bahkan ada yang di Amerika di luar negeri tidak dapat mengikuti ibadah tersebut maka kami tetap berusaha untuk membuka kesempatan bagi mereka untuk bisa beribadah oke kita akan mulai ibadah kita saat ini hari ini kita akan belajar tentang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya di sesi yang kelima nah ini adalah seri pengajaran berseri yang saya buat menjadi mini seri nah sebelum kita mendengarkan firma Tuhan terlebih dulu kita akan mendengarkan puji-pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh pencipta lagunya yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira ada tiga lagu yang akan beliau bawakan yang pertama kerajaan yang tak tergoncangkan karena kita sedang berbicara carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka lagu saya sesuaikan dengan temanya lalu lagu yang kedua semua kau sediakan apa yang tidak pernah didengar telinga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia itu disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi dia seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus itu kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal kerajaan yang penuh dengan kemuliaan nah disana sudah Tuhan sediakan semuanya karena Yesus sendiri berkata di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 sampai yang ke-3 aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu jadi Tuhan bukan hanya menyediakan tempat tapi menyediakan segala yang kita butuhkan kemuliaan, kemewahan, kenikmatan-kenikmatan lalu kalau sudah seperti itu apa yang mesti kita lakukan? di lagu yang ketiga melangkah pasti kenapa kita punya kepastian? karena kita punya iman bahwa apa yang sudah Tuhan sediakan itu adalah untukmu dan untukku mari kita dengarkan pujian ini mari Pak Pendeta Jonathan kami persilakan selamat menikmati selamat menikmati di tengah waktu yang semakin lama semakin jahat tanpa penyertaanmu Tuhan manusia tak berdaya biar ku runung beranjang dan bukitku bergoyang hatiku percaya hanya kerajaanmu yang tak tergoncangkan walaupun bumi berlalu walaupun bumi berlalu dan langitpun kan banyak ku hidup selamanya dalam kerajaanmu yang tak tergoncangkan yang tak bergoncangkan tanpa percayaan tanpa perlindunganmu Tuhan semuanya di tengah di tengah waktu yang semakin lama semakin jahat semakin jahat tanpa penyertaanmu Tuhan manusia manusia tak berdaya biar ku gunung beranjang dan bukitpun bergoyang dan bukitpun bergoyang hatiku percaya hatiku percaya hanya kerajaanmu yang tak tergoncangkan walaupun bumi berlalu dan langitpun kan banyak ku hidup selamanya dalam kerajaanmu yang tak tergoncangkan yang tak tergoncangkan biarpun gunung beranjang dan bukitpun bergoyang hatiku percaya hanya kerajaanmu yang tak tergoncangkan walaupun bumi berlalu dan langitpun dan langitpun ku hidup selamanya dalam kerajaanmu yang tak tergoncangkan ku hidup selamanya dalam kerajaanmu yang tak tergoncangkan yang tak tergoncangkan sesama Kau sanggup untuk memenuhi ku dengar kebaikanmu yang selalu mengasihimu Setulus hatiku Apa yang tak terlihat mata Yang tak terdengar telinga Yang tak pernah timbul di hatiku Semua kau sediakan bagiku Kau sanggup untuk memenuhkanmu Ku dengar kebaikanmu Yang selalu mengasihi mu Setulus hatiku Setulus hatiku Apa yang tak terlihat mata Yang tak terdengar telinga Yang tak pernah timbul di hatiku Semua Tau sediakan bagiku Apa yang tak terlihat mata Yang tak terlihat Telinga yang tak pernah timbul di hatiku Yang tak pernah timbul di hatiku Apa yang tak terlihat mata Yang tak pernah timbul di hatiku Semua Semua Kau sediakan bagiku Semua Kau sediakan bagiku Kau sediakan bagiku Kau sediakan bagiku Kau sediakan bagiku Yang menyertai Ku melangkah Pasti Menuju berkah Yang telah kau janjikan Bersamamu Ku alami Kebajikan Kemurahan Bersama Selalu Selalu Mengikutiku Di setiap Jalan Hanya denganmu Ku berani bertindak Kau lah yang beruntuhkan Tembok penghalang Kau Tuhan yang menyertai Ku melangkah pasti Menuju berkat Yang telah kau janjikan Bersamamu ku alami Kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku Di setiap jalan Di setiap jalan Kau Tuhan yang menyertai Ku melangkah pasti Menuju berkat Yang telah kau janjikan Bersamamu ku alami Kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku Selalu mengikutiku Selalu mengikutiku Di setiap jalan Di setiap jalan Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Tuhan Raja di atas gelar raja Engkau lah Allah yang layak untuk dipuji Dan disembah Terima kasih Sampai saat ini Kami dalam keadaan baik Kami dalam keadaan sehat Walaupun covid sudah melanda dunia Hampir tiga tahun lamanya Dan selama itu pula Kami tidak melakukan ibadah secara online Secara offline Karena kami dibatasi oleh sosial Kami harus menjaga jarak Satu dengan yang lain Mengingat Betapa Dasiatnya Penularan virus corona Yang mengalami Pergantian-pergantian Varian Varian baru Varian satu berganti Varian yang baru muncul Tapi kami bersyukur Bahwa saat ini Di Indonesia khususnya Sudah mulai terkendali Karena itu kami yakin Kami percaya Suatu saat nanti Akan tertangani Dengan sepenuhnya Saat ini Kami masih ibadah online Kami rindu Tuhan menyertai kami Buka hati dan pikiran kami Untuk mendengarkan Kebenaran firmanmu Kami serahkan sepenuhnya Ibadah ini Dari awal Hingga akhir Hanya di dalam nama Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Seperti yang saya katakan Tadi Bahwa Firman Tuhan hari ini Adalah Kelanjutan Dari Empat Seri yang lalu Dan ini adalah Seri yang terakhir Carilah Kerajaan Allah Dan kebenarannya Seperti biasa Ketika saya menyampaikan Sebuah Kotba Pengajaran Berseri Saya selalu Mengulang sedikit Tentang pelajaran Yang sudah Lalu Karena itu Kita akan melihat sedikit Resume pelajaran Di sesi yang keempat Terutama bagi Bapak Ibu Yang Minggu lalu Sudah mengikuti Supaya bisa Nyambung kembali Demikian pula Mungkin bagi Bapak Ibu Yang hari ini Baru pertama kali Langsung Melihat Di judul yang Di sesi yang kelima Supaya Bapak Ibu pun Memiliki sedikit Gambaran Tentang Sesi Yang keempat Yang sudah Saya sampaikan Minggu yang lalu Kita akan lihat Ayatnya Ini ayat yang saya kutip Untuk saya kupas Menjadi lima Sesi itu Matius 6 ayat 32 Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapakmu yang di sorga Tahu Bahwa kamu Memerlukan Semuanya itu Di ayat ini Dikatakan Semua itu Dicari bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Apa yang dimaksudkan Dicari bangsa-bangsa lain Yang tidak mengenal Allah Kalau kita Set Kalau kita Naik ke atas Di ayat sebelumnya Dari ayat yang Ke 26 Kita akan tahu Yang dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus itu Adalah masalah Makanan Minuman Pakaian Dengan kata lain Yang dicari Manusia Yang tidak mengenal Allah Itu adalah Uang Lalu apakah kita Sebagai umat Kristen Salah Ketika kita mencari Uang untuk penghidupan kita Untuk makanan Minuman Perumahan Dan berbagai macam Kebutuhan-kebutuhan Dalam hidup ini Tentu tidak salah Tidak salah Tapi kita harus Perhatikan di ayat Yang ke 33 Tetapi carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka Semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Artinya Orang Kristen Harus ada Fokus Harus ada Sesuatu yang Diutamakan Apa yang diutamakan Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua itu Akan ditambahkan Kepadamu Ketika ditambahkan Berarti bukan Mengandalkan Kekuatan dan Kehebatanmu sendiri lagi Itu berkat-berkat Yang Tuhan setiakan Jika Tuhan sanggup Memelihara Bangsa Israel Tanpa Bercocok Tanam Di Padanggurun Selama 40 Tahun Dengan jumlah Penduduk Lebih kurang 2 juta orang 40 tahun Mereka Sehari makan 3 kali Tuhan Sanggup menjaga Memelihara mereka Tidak sanggup Kek Allah Memberkati Memberikan Menambahkan Kepadamu Ketika Engkau Mengutamakan Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Nah dari Ayat 33 Inilah Yang saya Kembangkan Awalnya Saya berpikir Itu hanya Memberikan Dua kali Pertemuan Dua sesi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Lalu Sesi yang kedua Carilah Dahulu Kerajaan Allah Kebenaran Allah Ternyata Setelah Saya gali Berkembang Berkembang Terus Maka Sampailah 5 sesi Apakah Kerajaan Allah Itu Sebuah Kerajaan Tidak akan Bisa terbentuk Jika Tidak Memenuhi 3 syarat Utama Ini Kita lihat 3 syarat Itu Yang pertama Ada Wilayah Sebuah Negara Tidak Mungkin Berdiri Kalau Tanpa Wilayah Kita Lihat Yang ada Di Timur Tengah Palestina Dengan Israel Palestina Sampai Sekarang Tidak Bisa Berdiri Tidak Bisa Merdeka Kenapa Karena Satu Wilayah Direbut Oleh Dua Negara Antara Palestina Dengan Israel Lalu Ada Rakyat Ketika Ada Wilayah Tidak Ada Rakyat Maka Itu Hanyalah Hutan Tanah Kosong Kemudian Terus Ada Pemerintah Jika Ada Wilayah Ada Rakyat Ada Jika Ada Wilayah Dan Ada Rakyat Tetapi Tidak Ada Pemerintahan Maka Terjadilah Kekacauan Caws Pasti Akan Terjadi Nama Hukum Rimba Nah Demikian Pula Sebuah Negara Sama Seperti Kerajaan Akan Terbentuk Ketika Memenuhi Tiga Unsur Tersebut Jika Ada Salah Satu Unsur Saja Yang Tidak Ada Maka Tidak Akan Berdiri Sebuah Negara Atau Sebuah Kerajaan Nah Demikian Pula Pemerintahan Kerajaan Demikian Pula Kerajaan Allah Kita Lihat Kerajaan Allah Lihat Kembali Matius 6 Ayat 33 Kerajaan Allah Kita Lihat Kerajaan Allah Sebuah Kerajaan Tadi Saya Sudah Katakan Terbentuk Harus Memenuhi Tiga Unsur Yaitu Adanya Wilayah Kerajaan Allah Jadi Kerajaan Allah Tidak Akan Mungkin Bisa Terbentuk Kalau Tidak Ada Wilayah Lalu Dimana Wilayah Kerajaan Allah Yesus Berkata Di Yohanes Pasal Yang ke 14 Ayat 2 Sampai 3 Aku Pergi Kesana Menyediakan Tempat Bagimu Ini Berbicara Lokasi Berbicara Tentang Wilayah Lalu Rakyat Kerajaan Allah Itu Siapa Semua Orang Yang Percaya Kepara Yesus Krisus Yang Telah Mendapatkan Status Kerajaan Allah Maka Mereka Inilah Calon Penghuni Sorga Sedangkan Pemerintahan Kerajaan Allah Di Sorga Itu Pasti Ada Struktur Struktur Tidak Mungkin Kita Sebagai Jemaat Biasa Kita Orang Yang Imannya Pas Pasan Sampai Di Sorga Kita Duduk Satu Ruangan Kita Duduk Satu Kursi Dengan Rasul Tidak Mungkin Pasti Mereka Ada Kemuliaan Kemuliaan Tertentu Dan Kita Mendapat Bagian Sesuai Dengan Porsi Bagaimana Kita Menjalani Kehidupan Ini Itulah Kerajaan Allah Dan Kerajaan Allah Ini Tidak Akan Mungkin Bisa Kita Dapatkan Bila Kita Tidak Masuk Kedalam Kebenaran Karena Itu Satu Hal Yang Penting Adalah Tentang Kebenaran Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Allah Anda Harus Temukan Kebenaran Lalu Kebenaran Itu Apa Kebenaran Itu Apa Kita Lihat Berbicara Tentang Kebenaran Yohanes 17 Kuduskanlah Mereka Dalam Kebenaran Firman Mu Adalah Kebenaran Ternyata Yang dimaksudkan Kebenaran Itu Adalah Firman Tuhan Oke Kebenaran Itu Adalah Firman Tuhan Lalu Apa Hubungan Antara Firman Tuhan Dengan Tuhan Kita Lihat Yohanes 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Di Yohanes 17 Ayat 17 Yohanes Mengatakan Firman Itu Adalah Kebenaran Sedangkan Di Yohanes 1 Ayat 1 Dikatakan Firman Itu Adalah Allah Artinya Apa Antara Allah Dan Kebenaran Itu Tidak Bisa Terpisahkan Satu Dengan Yang Lain Itu Satu Kesatuan Sama Seperti Begini Natan Dan Perkataan Natan Itu Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Nah Walaupun Perkataan Saya Bisa Keluar Dari Mulut Saya Misalnya Bisa Terpisah Dari Diri Saya Misalnya Saya Rekam Suara Saya Saya Kirim Ketempat Lain Orang Itu Bisa Mendengarkan Suara Saya Tapi Tidak Melihat Saya Apakah Saya Dengan Suara Saya Dikirim Terpisah Tidak Satu Kesatuan Walaupun Terpisah Nah Itulah Uniknya Bapak Ibu Yang saya kasih Karena Ketika Berbicara Kebenaran Berarti Kita Harus Mencari Dan Menemukan Allah Yang Benar Siapakah Allah Yang Benar Itu Itu Penting Sekali Lalu Yang kedua Adalah Firman Yang Benar Berarti Ketika Bapak Ibu Ingin Masuk Kedalam Kerajaan Allah Anda Harus Temukan Allah Yang Benar Anda Harus Temukan Firman Yang Benar Lihat Kembali Tentang Kebenaran Itu Allah Yang Benar Dan Firman Yang Benar Ketika Berbicara Tentang Allah Yang Benar Saya Sudah Kupas Pada Minggu Yang Lalu Siapakah Allah Yang Benar Tidak Lain Dia Adalah Yesus Kristus Dan Saya Sudah Buktikan Bahwa Yesus Kristus Itu Adalah Allah Yang Benar Sikalah Bapak Ibu Yang Masih Belum Jelas Atau Baru Pertama Bergamun Dengan Kami Lihat Kembali Di link Youtube Kami Di Jesus Christ Community Atau Di Bible Teaching Ministry Karena Di Bible Teaching Ministry Ini Adalah Satu Link Yang Khusus Memuat Pengajaran Pengajaran Dan Ini Adalah Topik Tentang Pengajaran Serangkan Firman Yang Benar Yang Manakah Kitab Suci Yang Benar Itu Yang Manakah Kitab Suci Yang Benar Masalahnya Banyak Agama Di Dunia Dan Masih-masih Agama Punya Kitab Sucinya Sendiri Dan Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Saudara Harus Temukan Firman Atau Kitab Suci Yang Benar Karena Ini Sangat Sangat Penting Karena Kitab Suci Yang Akan Menuntun Kita Mengenal Allah Dan Juga Memahami Jalan Menuju Kerajaan Yang Tuhan Sudah Sediakan Di Dunia Ini Banyak Sekali Agama Dan Kepercayaan Banyak Sekali Bahkan Saya Pernah Googling Di Shot Di Google Ternyata Di dunia Ini Sampai Ratusan Agama Kepercayaan Tradisi Dan sebagainya Karena kadang-kadang Tradisi pun Bisa diangkat Selevel Dengan Kepercayaan Kepercayaan Jadi Bukan Sedikit Orang Yang Percaya Pada Sesuatu Dan Masing-masing Agama Itu Tentu Punya Kitab Suci Masing-masing Kalau Kepercayaan Mungkin Mereka Tidak Punya Kitab Suci Tapi Berbicara Tentak Agama Kan Banyak Agama Yang Dianud Oleh Luar Negeri Yang Tidak Ada Di Indonesia Misalnya Contoh Sederhana Agama Sinto Yang Ada Di Jepang Indonesia Tidak Mengakui Bahwa Itu Adalah Sebuah Agama Tapi Disana Mereka Akui Sebagai Satu Keyakinan Yang Dilindungi Oleh Negara Setiap Agama Pasti Mengklaim Bahwa Kitab Suci Mereka Adalah Firman Tuhan Betul Enggak Semua Agama Itu Pasti Mengklaim Tidak Terkecuali Agama Kristen Lalu Kitab Suci Manakah Yang Benar-benar Bisa Dikatakan Sebagai Firman Tuhan Agama ABCD Semuanya Pasti Mengklaim Ini Adalah Firman Tuhan Ini Adalah Kitab Yang Benar-benar Suci Karena Itu Adalah Firman Tuhan Karena Itu Antara Firman Tuhan Antara Kitab Suci Dengan Agama Adalah Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Kita Lihat Disini Gambar Gambar Di Di Sebelah Kanan Saya Agama Dan Kitab Suci Itu Tidak Terpisahkan Di mana Ada agama Pasti Ada Kitab Suci Tidak Mungkin Agama Bisa Berdiri Tanpa Kitab Suci Beda Dengan Kepercayaan Beda Dengan Tradisi Mungkin Mereka Itu Hanya Menyampaikan Sebuah Tradisi Atau Kepercayaan Secara Turun Temurun Agama A Punya Kitab Suci A Pasti Mereka Akan Mengatakan Inilah Firman Tuhan Agama B Punya Kitab Suci B Dan Mereka Juga Akan Mengklaim Inilah Firman Tuhan Demikian Pula Agama C Agama D Dan Agama E Dan Seterusnya Seterusnya Berapa Banyak Agama Yang Ada Di Dunia Ini Pasti Mereka Memiliki Kitab Suci Dan Mereka Akan Katakan Kitab Suci Mereka Adalah Firman Tuhan Bapak Ibu Yang Saya Kasihi Agama Dan Kitab Suci Yang Resmi Di Indonesia Secara Prinsip Di Indonesia Mengakui Ada Enam Agama Agama Terakhir Yang Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Adalah Agama Konghucu Yang Disahkan Ketika Presiden Gustur Menjabat Presiden NKRI Melalui Menteri Menkumham Pada saat itu Kalau tidak salah Adalah Profesor Yusril Isah Mahendra Kita Lihat Agama Islam Katolik Kristen Hindu Buddha Dan Konghucu Inilah Enam Agama Resmi Yang Diakui Pemerintah Indonesia Dan Masing-masing Agama Punya Kitab Suci Islam Ada Kitab Suci Yang Disebut Al-Quran Sedangkan Katolik Punya Kitab Suci Yang Disebut Al-Kitam Sama Juga Dengan Kristen Karena Kristen Dengan Katolik Memiliki Kitab Yang Sama Cuma Di Katolik Ada Sedikit Tambahan Yang Disebut Kitab Sipan Kemudian Agama Hindu Punya Kitab Suci Weda Sedangkan Agama Buddha Punya Kitab Suci Tripitaka Lalu Bagaimana Dengan Konghucu Konghucu Juga Punya Agama Yang Punya Kitab Suci Yang Sisu Wucing Jadi Bapak Ibu Perhatikan Di Layar Ini Semua Agama Itu Punya Kitab Sucinya Masing-masing Islam Ada Al-Quran Katolik Kristen Ada Alkitab Kemudian Hindu Ada Weda Buddha Ada Tripitaka Dan Konghucu Ada Sisu Wucing Dan Semua Agama Tersebut Pasti Akan Mengklaim Bahwa Kitab Suci Mereka Itu Adalah Firman Tuhan Apakah Salah Mereka Mengklaim Seperti Itu Hak Mereka Betul Tidak Ada Yang Bisa Melarang Ketika Agama ABCD Mengatakan Kitab Suci Kami Adalah Firman Tuhan Itu Hak Mereka Itu Wewenang Mereka Namun Sebagai Umat Kristen Tentunya Kita Juga Juga Akan Memperkenalkan Firman Yang Benar Itu Seperti Apa Menurut Pemahaman Kita Sendiri Jika Anda Mengatakan Bahwa Kitab Suci Anda Alkitab Anda Adalah Firman Tuhan Lalu Apa Bedanya Dengan Umat Agama Lain Mereka Juga Akan Mengklaim Bahwa Kitab Suci Mereka Juga Adalah Firman Tuhan Nah Yang Menjadi Permasalahannya Adalah Apakah Tuhan Itu Lebih Dari Satu Sehingga Masing-masing Tuhan Itu Akan Memberikan Firman Yang Akhirnya Diwujudkan Dalam Kitab Suci Apakah Seperti Itu Kita Lihat Jawaban Dari Nabi Yesaya Melalui Nabi Yesaya Tuhan Ingin Tegaskan Apakah Tuhan Itu Satu Dua Atau Lebih Dari Itu Kita Lihat Penjelasannya Yesaya 45 Ayat Yang Kelima Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Kecuali Aku Tidak Ada Allah Aku Telah Mempersenjatai Engkau Sekalipun Engkau Tidak Mengenal Aku Perhatikan Baik-baik Bapak Akulah Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Sudah Jelas Final Bahwa Tuhan Itu Hanya Ada Satu Tuhan Itu Disebut Sebagai Maha Esa Kemudian Kalimat Kedua Kecuali Aku Tidak Ada Allah Artinya Hanya Ada Satu Allah Tidak Ada Allah Yang Kedua Ayat 6 Supaya Orang Tau Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenamnya Bahwa Tidak Ada Yang Lain Di Luar Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Bapak Ibu Yang Saya Kasih Sebagai Bukti Bahwa Tuhan Itu Hanya Ada Satu Adalah Matahari Hanya Ada Satu Maka Disini Dikatakan Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenam Untung Matahari Itu Hanya Ada Satu Bapak Ibu Satu Matahari Saja Kita Sudah Kepanasan Betul Seandainya Allah Itu Lebih Dari Satu Lalu Masing-masing Allah Menciptakan Mataharinya Sendiri Kita Bisa Terbanggang Semua Kita Terbakar Semua Sebelum Neraka Yang Sesungguhnya Kita Sudah Terbakar Oleh Matahari Betul Untung Matahari Hanya Ada Satu Karena Sang Penciptanya Itu Hanya Ada Satu Ayat Yang Menjadikan Terang Dan Yang Menciptakan Gelap Yang Menjadikan Nasib Mujur Dan Yang Menciptakan Nasib Malang Akulah Tuhan Yang Membuat Semuanya Ini Nasib Mujur Nasib Malang Itu Artinya Hidup Manusia Ada Di Tangan Tuhan Karena Tuhan Itu Hanya Satu Maka Dengan Sendirinya Hidup Seluruh Manusia Ada Di Tangan Tuhan Yang Satu Itu Yang Menjadi Persoalannya Adalah Siapakah Tuhan Yang Satu Itu Betul Tidak Jika Tuhan Itu Hanya Ada Satu Dengan Sendirinya Hanya Ada Satu Kitab Suci Yang Berasal Dari Tuhan Agama Apapun Boleh Mengklaim Agama Manapun Siapapun Boleh Mengklaim Bahwa Kitab Suci Mereka Adalah Firman Tuhan Tidak Masalah Tapi Mengklaim Demikian Bukan Berarti Tuhan Juga Mengakui Klaim Tersebut Sama Seperti Saya Katakan Oh Saya Ini Keponakannya Jokowi Saya Boleh Mengklaim Tapi Apa Gunanya Klaim Tersebut Karena Buktinya Tidak Ada Betul Karena Itulah Antara Kita Mengklaim Dengan Kenyataan Itu Dua Hal Yang Berbeda Kitab Suci Mana Yang Bisa Disebut Sebagai Firman Tuhan Karena Tadi Saya Sudah Jelaskan Di Bagian Atas Masing Agama Punya Kitab Masing-masing Agama Selalu Mengklaim Bahwa Kitab Suci Mereka Adalah Firman Tuhan Karena Mereka Akui Sebagai Firman Maka Tidak Boleh Macam-macam Sama Kitab Suci Mereka Ketika Kitab Suci Agama Lain Anda Perlakukan Dengan Tidak Baik Maka Anda Akan Kena Sanksi Atau Hukum Pencemaran Agama Penistan Agama Betul? Karena Itu Saya Melihat Di Youtube Ada Orang Tertentu Yang Menginjak Kitab Suci Agama Lain Langsung Diadukan Comot Kena Kasus Kenapa Demikian? Karena Agama Tersumbat Mempercayai Kitab Suci Mereka Adalah Firman Tuhan Dan Anda Main-main Dengan Firman Tuhan Maka Anda Akan Kena Masalah Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Tadi Saya Sudah Tegaskan Bahwa Allah Itu Hanya Ada Satu Dengan Sendirinya Kitab Suci Firman Tuhan Itu Hanya Ada Satu Satu Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Lihat Kembali Yohanes Satu Satu Yang Sudah Kita Baca Sebelumnya Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Allah Artinya Adalah Firman Dengan Allah Adalah Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Kalau Betul Kitab Suci Agama A Agama B Agama C Dan Seterusnya Itu Adalah Firman Tuhan Pasti Kitab Suci Itu Akan Memperkenalkan Tuhan Yang Benar Tuhan Sebagai Sang Pencipta Yang Menjadi Persoalannya Adalah Apakah Kitab Suci Agama Umumnya Itu Memperkenalkan Siapakah Sang Pencipta Itu Lalu Bagaimana Dengan Kitab Suci Orang Kristen Pada Pelajaran Sesi Yang Keempat Sudah Saya Jelaskan Bahwa Yesus Kristus Itu Adalah Sang Pencipta Segala Sesuatu Nah Untuk Lebih Memahami Anda Bisa Melihat Kembali Di Sesi Yang Keempat Tapi Saya Akan Ulang Sedikit Supaya Anda Bisa Nangkap Lihat Kembali Bagaimana Yohanis Menjelaskan Bahwa Yesus Sang Firman Yang Melakukan Penciptaan Atas Isi Dunia Penciptaan Atas Semuanya Yohanis 1 Pada mulanya Dalam firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman Itu adalah Allah Ayat 2 Ia pada mulanya Bersama-sama Dengan Allah Keperhatikan Ia pada mulanya Dan itu Kita bisa cocokkan Dengan kejadian Pasal 1 Ayat 1 Pada mulanya Oke Pada mulanya Allah menciptakan Langit bumi Dan seterusnya Dan saat itu Ada Allah Dan Roh Roh Allah Melayang-layang Di atas permukaan air Dan kemudian Mulailah Allah Melakukan penciptaan Dengan berfirman Berfirmanlah Allah Jadilah ini Berfirmanlah Allah Jadilah itu Allah Menciptakan Dengan firman Lalu firman itu Siapa? Di ayat 1 Sudah jelas dikatakan Firman itu Adalah Allah Berarti Allah Dengan firman Kesatuan yang Tidak terpisahkan Sama seperti Saya Dan perkataan saya Ada Adalah Kesatuan yang Tidak terpisahkan Ayat 3 Segala sesuatu Dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada Satuan Suatupun Yang telah jadi Dari segala Yang telah Dijadikan Siapakah Yang melakukan penciptaan Sang firman itu Ayat 14 Firman itu Telah menjadi manusia Dan diam Di antara kita Dan kita telah Melihat kemuliaannya Yaitu Kemuliaan yang Diberikannya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Sang firman Melakukan penciptaan Dan setelah Melakukan penciptaan Menciptakan Adam Hawa Tapi sayang sekali Adam dan Hawa Jatuh dalam dosa Karena itu Untuk menyelamatkan Dosa manusia Maka Allah Menjadi Manusia Perhatikan di sini Kenapa Allah harus menjadi manusia Karena Untuk Menyelesaikan Dosa manusia Dibutuhkan Satu unsur Yang sangat penting Yaitu Darah Di Ibrani Sembilan Ayat yang ke-22 Tanpa Penumpahan Darah Tidak ada Pengampunan Artinya Dosa manusia Baru bisa diselesaikan Baru bisa diampuni Kalau ada Korban darah Lalu darah Siapa yang bisa Dikorbankan Untuk menyelesaikan Dosa manusia Syarat Darah Yang bisa menembus Dosa adalah Tidak ada Noda Dosa Sedangkan Semua manusia Punya dosa Nabi Rasul Toko-toko Agama Siapapun Yang pernah Lahir ke dunia Punya dosa Karena manusia Ada dua macam dosa Dosa turunan Yang berasal dari Nenek moyang Kita adbenan hawa Dan dosa pribadi Semua Nabi Rasul Toko-agama Pasti ada Dua macam dosa Itu Tidak ada yang bebas Dan satu-satunya Yang tidak punya dosa Itu adalah Allah Sendiri Allah Permasalahnya adalah Allah itu roh Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh Lalu bagaimana Supaya Allah punya darah Allah kemudian Datang Inkarnasi Menjadi manusia Maka di ayat Yang ke-14 ini Dikatakan Firman Telah menjadi manusia Sedangkan di ayat Satu Dikatakan Firman itu adalah Allah Artinya itu apa Allah Menjadi Manusia Siapakah yang dimaksudkan Allah menjadi manusia Yesus Kristus Karena itu Yesus lahir Bukan dari Beni Yusuf dan Maria Yesus lahir dari Kuasa roh kudus Maria Sang perawan itu Mengandung Bukan dari Beni Yusuf Tapi dari Kuasa roh kudus Itu jelas sekali Dicatatkan di Matius pasal yang pertama Ayat 18 Ke bawah Bapak ibu yang saya kasih Nah disini sudah jelas Sebenarnya Berarti Yesus itu adalah Allah Yesus itu adalah Sang pencipta Namun kita ingin Supaya bisa buktikan Bahwa Yesus Kristus itu adalah Sang pencipta Bagaimana membuktikannya Melihat kembali Di skema ini Dia berkuasa Atas ciptaannya Dia berkuasa Atas manusia Yang diciptakannya Berkuasa Atas ciptaannya Dia berkuasa Atas Meredakan Angin ribut Hanya pencipta Angin yang bisa Kendalikan Angin Kemudian Dia bisa berjalan Di atas air Hanya pencipta air Yang tidak bisa Ditenggelamkan oleh air Air akan Takluk kepada dia Hanya pencipta Pohon Pohonan Tumbuh-tumbuhan Yang bisa menaklukkan Tumbuh-tumbuhan Karena itulah Yesus berkata Kepada pohon Mulai sekarang Kamu tidak usah Berbual lagi Pohon itu langsung Kering Dia berkuasa Atas ciptaannya Kemudian berkuasa Atas manusia Menyembuhkan Berbagai macam Penyakit-penyakit Kelahiran Orang yang lumpuh Sejak lahir Yesus sembuhkan Dalam sekejap Buta sejak lahir Sesembuhkan Dalam sekejap Yesus berkuasa Menyembuhkan Berbagai macam Penyakit Bahkan ada satu Hal yang luar biasa Yesus sanggup Membangkitkan Orang yang sudah mati Rohnya sudah keluar tubuh Tapi Yesus bisa Hidupkan kembali Dan itu sudah Dibuktikan Melalui Lazarus Yang sudah mati Empat hari Dagingnya sudah Busuk Sudah bau Rohnya sudah terpisah Tapi Yesus masih bisa Ambil roh tersebut Dari alam yang lain Dimasukkan Kedalam tubuh Kedalam tubuh Lazarus lagi Sehingga Lazarus Akinya hidup Kembali Hanya Allah Yang berkuasa Atas hidup Matinya Manusia Dan semua Pembuktian Pembuktian itu Bisa Anda Baca di dalam Kitab Suci Bapak Ibu yang Saya kasih Di dalam Alkitab Orang Kristen Semua itu Jelas sekali Diungkapkan Karena Yesus Adalah Salah Sang Pencipta Maka Sebelum Telah diberikan Untuk kita Lambang Pemerintahan Ada di atas Bahunya Dan namanya Disebut orang Penasihat Ajaib Allah yang Perkasa Bapak yang Kekal Raja Damai Bukankah ini Sebutan-sebutan Kealahan Penasihat Yang Ajaib Artinya Allah itu Penuh dengan Hikmat Tidak ada Sesuatu yang Tersembunyi Bagi Allah Dia Maha Tau Jadi Penasihat Ajaib Itu artinya Maha Tau Karena Jika dia Tidak Maha Tau Bagaimana Dia bisa menjadi Seorang Penasihat Dan bukan Penasihat Biasa Tapi Penasihat Yang Ajaib Karena Dia Mengetahui Sesuatu Yang Tersembunyi Lalu Allah yang Perkasa Yang Perkasa Itu punya Kekuatan Dengan Katalan Allah Perkasa Berarti Allah Yang Maha Kuasa Kuasanya Yang Tidak Terbatas Kemudian Bapak Yang Kekal Artinya Allah Yang Maha Hadir Dia Dulu Ada Sekarang Dan Yang Akan Datang Allah Yang Tidak Pernah Mati Kemudian Raja Damai Dia Yang Memberikan Damai Sejahtera Kepada Semua Umat Manusia Jadi Bapak Ibu Sudah Jelas Bahwa Yesus Krisus Adalah Allah Sang Pencipta Karena Yesus Adalah Pencipta Maka Kitab Suci Pasti Memperkenalkan Yesus Sebagai Allah Yang Maha Kuasa Yang Menciptakan Segala Sesuatunya Yohanes Yohanes Ayat 39 Sampai 40 Kita Lihat Bagaimana Kitab Suci Memperkenalkan Allah Yang Benar Tadi Saya Sudah Tegaskan Bahwa Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Juga Karena Kitab Suci Dan Allah Kesatuan Yang Tidak Terpisahkan Yohanes Pasal Yang Kelima Ayat 39 Kamu Menyelidiki Kitab Kitab Suci Sebab Kamu Menyangka Bahwa Olehnya Kamu Mempunyai Hidup Yang Kekal Tetapi Walaupun Kitab Kitab Suci Itu Memberi Kesaksian Tentang Aku Ayat Yang 40 Kita Lihat Dulu Kitab Kitab Suci Nah Kitab Kitab Suci Ini Jama Apakah Kitab Kitab Suci Ini Yang Dimaksud Itu Kitab Kitab Suci Agama Agama Lain Agama Hindu Buddha Kong Hucu Islam Dan Sebagainya Kita Lihat Kalimat Yang Selanjutnya Kitab Suci Itu Memberi Kesaksian Tentang Aku Masalahnya Adalah Apakah Kitab Suci Agama Hindu Buddha Kong Hucu Memperkenalkan Yesus Krisus Atau Tidak Nah Kalau Kitab Suci Itu Memperkenalkan Yesus Krisus Mungkin Bisa Saja Yang Dimaksudkan Kitab Suci Itu Kitab Suci Agama Tapi Apakah Mereka Memperkenalkan Yesus Sebagai Allah Sebagai Sang Pencipta Lalu Ayat 40 Namun Kamu Tidak Mau Datang Kepadaku Untuk Memperoleh Hidup Nah Kitab Suci Yang Memperkenalkan Allah Akan Menuntun Seseorang Menuju Pada Keselamatan Karena Kitab Suci Memperkenalkan Allah Yang Benar Yang Menjadi Pertanyaan Kita Di Sini Adalah Kitab Kitab Suci Ini Apakah Kitab Kitab Suci Ini Adalah Kitab Suci Umumnya Kitab Suci Manakah Yang Dimaksudkan Disini Yang Ditegaskan Oleh Tuhan Yesus Apakah Kitab Suci Dari Berbagai Macam Agama Yang Ada Di Dunia Coba Coba Anda Pikirkan Tuhan Yesus Memberikan Jawabannya Dalam Injil Lukas 24 Ayat 44 Kita Lihat Apakah Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus Di Yohanes 5 Ayat 39 Kitab Kitab Suci Kitab Apakah Yang Dimaksudkan Disini Kita Lihat Lukas 24 Ayat 44 Ia Berkata Kepara Mereka Inilah Perkatanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Ya Ini Bahwa Harus Dikenapi Semua Yang Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Mas Mur Bapak Ibu Yang Saya Kasih Harus Dikenapi Semua Yang Tertulis Tentang Aku Yang Tertulis Tentu Berbicara Tentang Kitab Suci Betul Cetak Kan Lalu Kitab Suci Manakah Yang dimaksudkan Disini Yang menulis Tentang Yesus Krisus Lihat Baik-baik Dalam Taurat Musa Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Mas Mur Ternyata Yang dimaksudkan Tuhan Yesus Di dalam Yohans 5 Ayat 39 Sampai 40 Bahwa Kitab 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 Suci Memperkenalkan Tentang Yesus Krisus Adalah Kitab Suci Perjanjian Lama Tidak Lain Yang dimaksudkan Disini adalah Alkitab Perjanjian Lama Karena Alkitab Orang Kristen Terbagi Menjadi Dua Bagian Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Dan Ketika Yesus Menekankan Tentang Kitab Kitab Suci Saat Itu Kitab Suci Perjanjian Baru Belum Ditulis Artinya Yang dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus Kitab Suci Itu adalah Kitab Suci Perjanjian Lama Nah Setelah Yesus Tampil Yesus Mengajar Yesus Mati Salibkan Naik Ke Sorga Gerija Berdiri Nah Mulailah Proses Penulisan Kitab Suci Perjanjian Baru Bukan Hanya Kitab Suci Perjanjian Lama Kitab Suci Perjanjian Baru Juga Memperkenalkan Yesus Kristus Yohanes 21 E25 Masih banyak Hal-hal Lain lagi Yang diperbuat Oleh Yesus Tetapi Jikalau Semuanya Harus Ditulis Satu Persatu Maka Agaknya Dunia Ini Tidak Dapat Memuat Semua Kitab Yang Harus Ditulis Perhatikan Kata Yang ingin Saya Tekankan Yang Diperbuat Oleh Yesus Artinya Kehidupan Yesus Dari Lahir Sampai Dia mati Dan Sepanjang Dari Kelahiran Sampai Kematian Kurang Lebih 33 Tahun Itu Yesus Isi Dengan Berbagai Macam Kegiatan Dan Semua Itu Ditulis Di Dalam Kitab Suci Tapi Poin Poin Yang Penting Tidak Makanya Kalau Mau Ditulis Apapun Yang Dilakukan Tuhan Yesus Dari Lahir Sampai Ditangkep Disalipkan Umur 33 Tahun Sampai Tetek Tapi Walaupun Itu Banyak Maka Ditulis Poin Poin Penting Intis Harinya Tapi Walaupun Itu Intis Hari Sudah Cukup Jelas Memperkenalkan Siapakah Sang Juru Selamat Itu Jadi Kita Lihat Alkitab Alkitab Orang Kristen Terbagi Menjadi Dua Bagian Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Baik Perjanjian Lama Memperkenalkan Satu Tokoh Yang Sentral Yaitu Yesus Kristus Di Dalam Perjanjian Lama Berupa Nubuat Nubuat Di Dalam Perjanjian Baru Adalah Pengenapan Pengenapan Dari Nubuat Nubuat Tersebut Nah Disinilah Yang Saya Katakan Kitab Suci Dengan Tuhan Tidak Bisa Terpisahkan Kitab Suci Yang Benar Pasti Memperkenalkan Allah Yang Benar Dan Kitab Suci Umat Kristen Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Hanya Memperkenalkan Satu Tokoh Yang Sentral Yaitu Yesus Kristus Nabi Nabi Di dalam Perjanjian Lama Merujuk Pada Yesus Penulis Penulis Di dalam Perjanjian Baru Itu adalah Murid-murid Tuhan Yesus Pengikut-pengikut Tuhan Yesus Dengan Kata lain Sentralisasi Dari seluruh Kitab Suci Itu adalah Yesus Kristus Karena Dialah Allah Yang Benar Itu Sudah Sudah Jelas Dan Sudah Final Bahwa Kitab Suci Umat Kristus Alkitab Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Adalah Firman Tuhan Alkitab Memperkenalkan Yesus Kristus Itu Sebagai Allah Sang Pencipta Segala Sesuatunya Seperti Yang Dibukapkan Di Yohanes Pasal Satu Tiga Yang Sudah Kita Baca Tadi Karena Kitab Suci Alkitab Adalah Firman Tuhan Maka Alkitab Ini Memberikan Jaminan Keselamatan Bagi Setiap Orang Yang Percaya Kepada Alkitab Bapak Ibu Kitab Suci Bukan Hanya Sekedar Memperkenalkan Alat Ya Benar Kitab Suci Pasti Juga Memperkenalkan Dimana Tempat Tinggalnya Alat Dimana Alat Bertak Tentu Semua Agama Percaya Allah Itu Bertata Di Kerajaan Y Y Kerajaan Sorga Berarti Kitab Suci Yang Baik Kitab Suci Yang Benar Benar Fiman Tuhan Juga Akan Memperkenalkan Sorga Lalu Memperkenalkan Bagaimana Menuju Ke Sorga Artinya Alkitab Inilah Yang Menuntun Kita Ke Sorga Yohanes 5 Ayat 39 Sampai 40 Ayat Ini Sudah Kita Baca Kita Hanya Fokuskan Beberapa Katanya Kamu Menyelidiki Kitab Kitab Suci Menyelidiki Kitab Suci Berarti Mencari Kebenaran Makanya Tuhan Yesus Tegaskan Di Matius Pasal 33 Carilah Dahulu Kerajaan Alam Dan Kebenarannya Dari Tema Inilah Saya Kupas Menjadi 5 Sesi Artinya Kita Harus Mencari Kebenaran Kita Harus Mencari Kitab Suci Yang Benar Itu Yang Mana Jangan Asal Terima Asal Percaya Tapi Anda Harus Yakin Harus Bisa Dibuktikan Bahwa Kitab Suci Yang Anda Percaya Itu Benar 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 Tuhan Kalau Tidak Anda Tidak Bisa Dituntun Pada Keselamatan Karena Hanya Kitab Suci Yang Benar Hanya Firman Yang Benar Yang Bisa Menuntun Engkau Pada Keselamatan Maka Kalimat Yang Kedua Yesus Katakan Kamu Mempunyai Hidup Yang Tekal Karena Kitab Suci Yang Benar Pasti Akan Memperkenalkan Kerajaan Sorda Memperkenalkan Bagaimana Menuju Kehidupan Yang Kekali Sorda Itu Kitab Suci Yang Benar Lalu Kitab Kitab Suci Memberi Keselamatan Aku Ini Berbicara Tentang Kitab Suci Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Satu Satunya Kitab Yang Memperkenalkan Dengan Jelas Siapakah Yesus Kristus Itu Karena Itu Bapak Ibu Kalau Anda Benar Benar Mengenal Siapakah Yesus Itu Bacalah Alkitab Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Anda Pasti Akan Temukan Itu Karena Di Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Memperkenalkan Satu Toko Yang Sentral Yaitu Yesus Kristus Karena Itu Ketika Kita Memberitakan Injil Kita Harus Selalu Menegaskan Dua Hal Di Dalam Peninjilan Tersebut Karena Itu Kita Tidak Cukup Hanya Memperkenalkan Yesus Sebagai Juru Selamat Tunggal Namun Juga Harus Memperkenalkan Kitab Suci Adalah Firman Tuhan Yang Menyelamatkan Orang Yang Percaya Kepadanya Maka Waktu Memberitakan Injil Bagi Para Hamba Tunggal Bagi Aktifis Aktifis Kristen Bagi Semua Jaman Dimanapun Anda Berada Ketika Rindu Memberitakan Injil Memperkenalkan Kerajaan Sorga Maka Engkau Harus Selalu Menjelaskan Dua Alkitab Anal Firman Tuhan Dan Yesus Keresus Adalah Juru Selamat Tunggal Jika Orang Itu Hanya Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Tapi Tidak Percaya Kepada Alkitab Tidak Gagal Di Penjelasan Tersebut Karena Kitab Suci Dengan Tuhan Yesus Itu Kesatunya Tidak Tertisakan Ketika Engkau Ini Memperkenalkan Yesus Keresus Sebagai Tuhan Sebagai Juru Selamat Sebagai Allah Maka Engkau Harus Menegaskan Bahwa Kitab Suci Itu Adalah Firman Tuhan Dan Kitab Suci Adalah Firman Tuhan Maka Dia Bisa Menyelamatkan Roma 1 16 Sebab Aku Mempunyai Keyakinan Yang Koko Dalam Injil Karena Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Pertama Orang Yang Tetapi Juga Orang Yunani Perhatikan Yang Saya Cetak Warna Merah Dan Garis Bahwa Injil Adalah Kekuatan Allah Yang Menyelamatkan Setiap Orang Yang Percaya Percayalah Bahwa Kitab Suci Atau Alkitab Ini Adalah Firman Tuhan Yang Bisa Menyelamatkan Hidup Kalau Engkau Tidak Percaya Para Alkitab Maka Keselamat Tidak Terjam Sudah Final Lalu Kita Lihat Lebih internal Kalau Tadi Saya Kupas Tentang Secara Global Semua Orang Tapi Saat Ini Saya Menurut Tentang Internal Kristen Bagaimana Pandangan Internal Kristen Tentang Kebenaran Karena Tuhan Yesus Katakan Carilah Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Engkau Ingin Masuk Kerajaan Allah Mencari Kerajaan Allah Maka Engkau Juga Harus Cari Kebenaran Nah Masalah Ini Muncul Karena Di dalam Internal Kristen Itu Muncul Banyak Sekali Sinode Sinode Banyak Sekali Denominasi Denominasi Kerajaan Yang Punya Dokterin Punya Ajaran Yang Berbeda Berbeda Nah Dimanakah Kebenaran Itu Karena Walaupun Acaranya Berbeda Satu Denominasi Dengan Denominasi Lain Mereka Juga Mengatakan Bahwa Mereka Punya Kebenaran Apakah Kitab Suci Atau Alkitab Mengandung Dua Kebenaran Ini Benar Tentu Juga Benar Bapak Ibu Saya Kasih Di Jalan Tuhan Yesus Kita Lihat Dan Ingat Yesus Sudah Ingatkan Kita Akan Adanya Penyesatan Iblis Tahu Bahwa Alkitab Adalah Firman Tuhan Yang Menyelamatkan Setiap Orang Percaya Iblis Tahu Jelas Karena Iblis Dari Dunia Tahu Karena Itulah Iblis Akan Berusaha Mendatangkan Penyesatan Tentu Penyesatan Ini Dalam Kitab Suci Firman Tuhan Dibelokkan Menjadi Tidak Benar Agar Firman Tuhan Itu Salah Diajarkan Sehingga Munculah Yang Disukur Dengan Ajaran Manusia Dokterin Dokterin Manusia Dokterin Dokterin Sinode Gereja Dokterin Dokterin Denominasi Gereja Itu Persoalan Yang Serius Karena Iblis Tahu Bahwa Alkitab Bisa Menyelamatkan Kita Maka Dia akan Hancurkan Kitab Suci Dengan Menimbulkan Penyesatan Dengan Membang Menimbulkan Berbagai Macam Ajaran Ajaran Yang Aneh Aneh Hasil Taksiran Para Hamba Hamba Tuhan Itu Matthew 15 8 9 Dan 14 Matthew 15 8 Bangsa ini Menguliakan aku Dengan bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripadaku Berarti Berarti Ayat Ayat Yang Kelapan Ini Berbicara Tentak Ibadah Hanya Lahir Ibadah Tapi Di dalam Hatinya Kosong Dengan Firman Kenapa Kosong Karena Itu Bukan Ajaran Tuhan Ayat 9 Bercuma Mereka Melibarat Keperaku Sedangkan Ajaran Yang Mereka Ajarkan Perintah Manusia Kenapa Hatinya Mereka Kosong Karena Tidak Ada Tuhan Di Dalam Hati Mereka Karena Yang Mereka Pengang Adalah Ajaran Manusia Dan Percuma Beribarat Keperaku Karena Ajaran Yang Mereka Ajarkan Adalah Perintah Manusia Sayang Sekali Bapak Ibu Ketika Anda Beribadah Anda Itu Sudah Berkorban Waktu Ternaga Dan Uang Tapi Sayang Sekali Pengorbanan Anda Persia Sia Kenapa Demikian Karena Yang Anda Pengang Bukan Kebenaran Alkitab Tapi Yang Anda Pengang Dan Anda Jalankan Itu Adalah Ajaran Ajaran Manusia Dokterin Dokterin Manusia Dokterin Dokterin Sinode Sinode Gereja Karena Sinode Satu Dengan Sinode Lantunya Dokterin Yang Berbeda Jangan Jauh Jauh Ajarannya Sangat Mendasar Saja Yaitu Baktisan Karena Baktisan Itu Selalu Selalu Menyatu Dengan Pengincilan Maka Yesus Kristus Di dalam Matius Pasal Yang ke-28 Ayat Yang ke-19 Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Murid Dan Baktislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Rauh Kudus Artinya Pengincilan Dan Baktisan Adalah Kesatuan Yang Tidak Terpisah Kalau Orang Mau Percaya Mesti Dibaptis Kenapa Mesti Dibaptis Karena Kuasa Pengampunan Dosa Terletak Dibaptisan Lukas Tiga Ayat Yang Ketiga Kisah Rasul Pasal 2 Ayat 3 8 Jawab Petrus Kepala Mereka Bertobatlah Dan Hendaklah Kamu Yang Saya Kasih Hanya Baptisan Saja Berbeda Beda Satu Dengan Baptisannya Mana Dan Untuk Bisa Memengerti Baptisan Yang Alkitab Bia Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Link Youtube Saya Bible Teaching Ministry Disana Saya Sudah Kupas Secara Tuntas Tentang Baptisan Yang Sesuai Dengan Alkitab Ada 8 Sesi Silahkan Bapak Ibu Masuk Ke Link Youtube Itu Perhatikan Lagi Kata Ayat 14 Biarkanlah Mereka Itu Mereka Orang Buta Yang Menuntun Orang Buta Jika Orang Buta Menuntun Orang Buta Pasti Keduanya Jatuh Kedalam Lubang Orang Buta Menuntun Orang Buta Inilah Yang Diperalat Oleh Iblis Untuk Menimbulkan Penyesatan Dalam Internal Kristan Orang Buta Yang Pertama Adalah Penuntun Orang Buta Yang Kedua Adalah Yang Dituntun Nah Yang Menuntun Adalah Hambah Tuhan Yang Mengkotbakan Firman Firman Tuhan Tapi Karena Dia Buta Tidak Memahami Kebenaran Kebenaran Di dalam Ayat Alkitab Maka Dia Salah Tapsir Salah Mengajarkan Dan Jemaat Itu Patokannya Adalah Hambah Tuhan Yang Menyampaikan Firman Dan Ketika Masuk Ke dalam Lubang Maka Orang Yang Mengikut Di Belakang Yang Menerima Ajaran Dia Ikut Masuk Ke Dalam Lubang Kebinasaan Itulah Makanya Ketika Menyampaikan Firman Tuhan Anda Harus Benar-benar Yakin Jangan Sampai Salah Mengajarkan Karena Ketika Engkau Salah Mengajarkan Engkau Bukan Hanya Membinasakan Dirimu Tapi Juga Membinasakan Jemaat Yang Mendengarkan Ajaran Karena Karena Itulah Seorang Pemberita Injil Seorang Pengajar Seorang Hamba Tuhan Adalah Orang Yang Paling Dibenci Sekaligus Paling Disayang Oleh Tuhan Paling Dibenci Kalau Ajaranmu Keliru Paling Disayang Kalau Ajaranmu Benar Matius 18 Ayat 6 Sampai 7 Tetapi Barang Siapa Menyesatkan Salah Satu Dari Anak Anak Kecil Ini Yang Percaya Kepadaku Lebih Baik Baginya Jika Sebuah Batu Kilangan Diikatkan Pada Lehernya Lalu Ia Ditinggelamkan Kedalam Laut Celakala Dunia Dengan Segala Penyesatannya Memang Penyesatan Harus Ada Tetapi Celakala Orang Yang Mengadakannya Bapak Ibu Perhatikan Disini Dikatakan Memang Penyesatan Harus Ada Artinya Penyesatan Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari Penyesatan Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Ditolak Penyesatan Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dicegah Karena Yesus Sendiri Berkata Pasti Terjadi Atau Memang Penyesatan Harus Ada Untuk Apa Adanya Penyesatan Untuk Membedakan Antara Yang Benar Dengan Yang Salah Kalau Semuanya Benar Maka Anda Tidak Tahu Mana Yang Salah Bapak Ibu Yang Saya Kasihin Karena Itu Ketika Engkau Menjadi Penyesat Karena Engkau Tidak Memahami Alkitab Menjadi Pengajar Pengajar Buta Penuntun Orang Buta Tuhan Yesus Sangat Marah Maka Di Ayat Yang Keenam Itu Dikatakan Ikat Leher Dengan Tali Dengan Tambang Lalu Di Ujung Tambang Itu Diikat Dengan Batu Timbangan Kemudian Dicampakkan Kedalam Laut Dibunuh Jadi Tuhan Yesus Mengajarkan Cara Bunuh Diri Untuk Penyesat Penyesat Untuk Hamba Tuhan Yang Salah Mengajarkan Alkitab Supaya Dicemplungkan Kedalam Laut Dengan Pemberat Batu Kilangan Maka Dia Tidak Naik Naik Ke Permukaan Nagi Dan Melakukan Penyesatan Itu Bapak Ibu Disini Tuhan Katakan Celaka Orang Yang Mengadakannya Celaka Orang Yang Melakukan Penyesatan Itu Sendiri Orang Yang Melakukan Penyesatan Ini Adalah Orang Yang Biasa Menyampaikan Firman Tuhan Ketika Mereka Tidak Benar-benar Memahami Alkitab Atau Butak Terhadap Firman Maka Mereka Akan Menjadi Alat Iblis Yang Mendatangkan Penyesatan Karena Itu Jangan Suka Menjadi Hamba Tuhan Kalau Anda Tidak Benar-benar Memahami Alkitab Anda Akan Menjadi Hamba Tuhan Yang Diperalat Oleh Iblis Untuk Mendatangkan Penyesatan Jika Engkau Memiliki Sepuluh Jemaat Jemaat Itu Sepuluh Akan Engkau Susatkan Punya Seratus Jemaat Seratus Akan Salah Karena Anda Salah Ajarkan Punya Jemaat Seribu Sepuluh Ribu Seratus Ribu Makin Tinggi Posisi Anda Makin Banyak Jemaat Anda Makin Rawan Anda Diincar Oleh Iblis Untuk Mendatangkan Penyesatan Kalau Anda Hanya Punya Sepuluh Jemaat Iblis Hanya Bisa Menyesatkan Sepuluh Jemaat Lewat Ajaran Anda Tapi Kalau Anda Punya Seratus Ribu Jemaat Begitu Anda Dikuasai Oleh Iblis Memberikan Pengajarannya Keliru Seratus Ribu Jemaat Itu Tersesat Karena Ajaranmu Jadi Hati-hati Sekali Karena Itulah Kenapa Saya Konsentrasi Kedalam Pengajaran Pengajaran Bukan Di Dalam Kotba Karena Saya Tahu Pengajaran Itu Penting Sekali Supaya Ajaran Itu Tidak Keliru Perhatikan Di Sini Orang Yang Menyampaikan Firman Tuhan Yang Berpotensi Untuk Menjadi Penyesat Penyesat Karena Berpotensi Dipakai Oleh Iblis Untuk Mendatangkan Penyesatan Bapak Ibu Perhatikan Gambar Ini Yang Ada Di Depan Dan Yang Ada Di Belakang Berupa Bayangan Bayangan Yang Ada Di Lampak Tuhan Tapi Yang Ada Di Balik Itu Adalah Pekerjaan Setan Yang Melakukan Penyesatan Dan Level Penyesatan Iblis Juga Sudah Sangat Tinggi Jadi Anda Jangan Bayangkan Bahwa Penyesatan Iblis Itu Hanya Pendeta Pendeta Kecil Tidak Penyesatan Iblis Itu Levelnya Sudah Sangat Tinggi Berapa Tinggi Lihat 2 Korintus 11 Ayat 13 Sebab Orang Orang Itu Adalah Rasul Rasul Palsu Pekerja Pekerja Curang Yang Menyamar Sebagai Rasul Rasul Kristus Hal Itu Tidak Usah Mengherankan Sebab Iblis Pun Menyamar Sebagai Malaikat Terang Jadi Bukanlah Suatu Hal Yang Ganjil Jika Pelayan Menyamar Sebagai Pelayan Kebenaran Kesudahan Mereka Akan Setimpal Dengan Perbuatan Mereka Bapak Ibu Yang Saya Kasihi Disini Dikatakan Rasul Rasul Palsu Ternyata Level Penyesatan Iblis Sudah Menjangkau Rasul Rasul Pendeta Mana yang Lebih hebat Dari Rasul Rasul Artinya Jika Rasul Saja Sudah Berhasil Dikuasa Iblis Untuk Mendatangkan Penyesatan Apalagi Pendeta Pendeta Hari Ini Tidak Ada Satupun Pendeta Yang Kebal Dari Penyesatan Kalau Dia Tidak Benar-benar Memahami Alkitab Kalau Dia Tidak Benar-benar Meminta Pimpinan Rokudus Di Dalam Pengajaran Pengajaran Meminta Tuntunan Rokudus Ketika Menggali Dan Menyelediki Kitab Suci Kalau Tidak Anda Akan Menjadi Rawan Sekali Di Dalam Penyesatan Dalam Penyesatan Iblis Akan Memunculkan Tiga Hal Yang Sangat Penting Yaitu Yesus Yang Lain Rokudus Yang Lain Dan Incil Yang Lain Nah Jika Anda Tidak Bisa Membedakan Maka Tersesat Anda Perhatikan Yang Dikatakan Oleh Paulus Di Dalam 2 Korintus 11 Ayat Yang Keempat Tadi Kita Sudah Baca 2 Korintus 11 Ayat 13 Sampai 15 Rasul-rasul Palsu Pekerja-pekerja Curang Nah Mereka Inilah Yang Diperalat Oleh Setan Karena Salah Mengajarkan Dan Mereka Ini Akan Memperkenalkan Tiga Hal Yang Berbeda Yaitu 2 Korintus 11 Ayat 4 Sebab Kamu Sabar Saja Jika Ada Seorang Datang Memberitakan Yesus Yang Lain Daripada Yang Kami Beritakan Atau Memberikan Kepadamu Kamu Roh Yang Lain Daripada Yang Telah Kamu Terima Atau Incil Perhatikan Tiga Manipulasi Penyesatan Iblis Melalui Rasul Rasul Palsu Pekerja Pekerja Curang Atau Hamba Hamba Tuhan Yang Sudah Diperalat Itu Dan Tiga Tiga Ini Merupakan Sentralisasinya Gereja Gereja Atau Umat Kristen Jika Tidak Ada Tiga Ini Maka Bukan Agama Kristen Lagi Di Dalam Agama Kristen Harus Ada Tiga Kandungan Yang Pertama Yesus Lalu Ketika Anda Salah Mengenal Yesus Yang Asli Maka Anda Akan Tercoba Mengenal Yesus Yang Lain Siapakah Yesus Yang Lain Ini Akan Saya Kupas Pada Topik Tersendiri Di Suatu Kesempatan Lalu Yang Kedua Roh Yang Lain Karena Roh Yesus Lahir Dari Roh Kudus Maka Ketika Engkau Salah Mengenal Yesus Pasti Salah Mengenal Roh Kudus Maka Tidak Heran Manifestasi Roh Kudus Di Gereja Satu Dengan Gereja Lain Juga Berbeda Ada Yang Dapat Roh Kudus Hysteris Teriak Ketawa Ketawa Jungkir Balik Apakah Roh Kudus Akan Bekerja Seperti Itu Dan Injil Yang Lain Injil Ini Firman Tuhan Ketika Engkau Salah Memahami Injil Yang Lain Maka Engkau Pasti Salah Memahami Yesus Karena Yesus Dengan Injil Tak Terpisahkan Karena Itu Penting Sekali Bapak Ibu Kesimpulan Kita Lihat Amsal 23 23 Belilah Kebenaran Dan Jangan Menjualnya Demikian Juga Dengan Hikmat Didikan Dan Pengertian Belilah Kebenaran Dan Jangan Menjualnya Bapak Ibu Yang Saya Kasihi Kalau Ada Kebenaran Beli Jangan Engkau Jual Jangankan Hanya Sekedar Mencari Oke Mencari Bila Perlu Kebenaran Itu Kita Beli Kita Beli Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Anda Berani Bayar Berapa 100 Miliar 1 Triliun Duitmu Tidak Laku Karena Sorga Itu Tidak Ternilai Sorga Itu Tidak Bisa Dibayar Anda Mau Bayar 1 Triliun Sedangkan Di Sorga Jalan Jalannya Terbuat Dari Emas Anda Mau Bayar Pakai Apa Tapi Sorga Itu Gratis Bagi Orang Yang Benar Benar Mencari Kebenaran Yang Benar Benar Ingin Mencari Keselamatan Bapak Ibu Yang Saya Kasih Kerana Cari Carilah Kerjaan Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Saya Sudah Kupas 5 Sesi Semoga 5 Sesi Yang Saya Kupas Ini Sudah Cukup Memberikan Penjelasan Tentang Mencari Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Tuhan Yesus Berkati Kita Tundukkan Kepala Kita Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Tuhan Terima Kasih Penyertaan Kasih Anugram Yang Dilimpahkan Di Dalam Kehidupan Kami Kami Sudah Selesai Hari Ini Mengupas Tentang Mencari Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Seperti Yang Engkau Ungkapkan Di Matius 6 Ayat 33 Semoga 5 Sesi Penjelasan Ini Sudah Cukup Meng Cover Sudah Cukup Untuk Memberikan Ungkapan Penjelasan Secara Rinci Bagaimana Kami Mendapatkan Kerajaan Allah Melalui Kebenaran Allah Yang Benar Kitab Suci Yang Benar Terima kasih Untuk Semuanya Semoga Kebenaran Disebarluaskan Oleh Siapapun Yang Telah Mengerti Telah Mendengar Supaya Menyelamatkan Banyak Jiwa-jiwa Baru Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Percaya Injil Keselamatan Khotba Ini Akan Tersebar Dan Memenangkan Jiwa Untuk Mengenal Engkau Satu-satunya Tuhan Satu-satunya Juru Selamat Dunia Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Ibu Kita akan Mendengarkan Pengumuman Dan Juga Doa Syafaat Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Jemsi Mari Pak Jemsi Kami Persilahkan Shalom Bapak Ibu Terkasih Kita bersyukur Pada kesempatan Sore hari ini Kita telah mendengarkan Firman Tuhan Yang telah disampaikan Oleh Bapak Pendeta Nathan Jurnaman Kami para Sekenap Pengurus Dan Juman Mengucapkan Banyak Terima Kasih Baiklah Sebelum Kita Mengakhiri Ibadah Kita Saya Membacakan Beberapa Buah Pengumuman Pengumuman Pertama Ibadah Online Gereja JCC Kita Akan Diadakan Dua Kali Setiap Minggunya Ibadah Pertama Ibadah Via Zoom Yang Diadakan Pukul 10 Hingga 12 Siang Sedangkan Ibadah Kedua Ibadah Live Streaming Kita Diadakan Pukul 4 Hingga 6 Sore Diharapkan Seluruh Bulan Kedepan Kita Sudah Bisa Buka Ibadah Di Gedung Kembali Pengumuman Kedua Karena Suasana COVID-19 Sudah Mulai Terkendali JCC Akan Memulai Ibadah Offline Yang Diperkirakan Akan Dibuka Pada Bulan Juni Di 2022 Pengumuman Ketiga Dari Bulan April Tema Kotba Yang Dikupas Oleh Gembala JCC Kita Adalah Carilah Kerajaan Ala Dan Kebenarannya Tema Baptisan Air Angkatan Ke 23 Bagi Bapak Ibu Yang Menerima Baptisan Alkitab Bisa Mendaftarkan Diri Pada Pendeta Iemima Di Nomor 0813 1098 2245 Kelima Bible Teaching Ministry Akan Mulai Membuka Kelas Pengajaran Secara Offline Akan Diadakan Mulai Bulan Juni Setiap Jumat Malam Pada Pukul 6 30 Sore Di Gedung Kana Amuya Cafe Jalan Angkasa Inilah Beberapa Pengumuman Yang Telah Kita Sampaikan Sebelum Kita Mengakhiri Bada Kita Saya Mengajak Kita Untuk Bersama Berdoa Bersama Mari Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Dalam Kerajaan Surga Tuhan Yang Kami Panggil Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Bersyukur Sekali Kami Tuhan Pada Kesempatan Sore Hari Ini Kami Boleh Bersama Beribadah Dan Boleh Bersama Sama Mendengarkan Firman Bersama Sama Pula Kami Berdoa Memanjirkan Rasa Puji Syukur Kami Untuk Setiap Kebaikan Tuhan Pertolongan Tuhan Dan Dengan Ini Pula Kami Berdoa Bersama Sama Untuk Sahabat Sahabat Kami Kami Kasihi Kami Berdoa Terkhusus Bapak Pendeta Stefanus Pasca Struk Den Ginjal Yang Dialaminya Kami Mohon Kiranya Bilur Bilur Tuhan Memulihkan Bapak Ini Dengan Sempurna Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Buat Bapak Pendeta Handato Yang Sedang Dalam Proses Pemulihan Segerakan Pemulihannya Tuhan Sehingga Kami Boleh Bersama Sama Kembali Melayanimu Tuhan Kami Bersuka Cita Memuji Dan Memuliakan Namamu Kami Berdoa Buat Bapak Pendeta Tan Elezar Yang Kami Kasihi Pacastrok Yang Dialaminya Tuhan Kami Mohon Sembuhkan Tuhan Pulihkan Setiap Organ Dan Saraf Yang Dia Perlukan Sehingga Dia Boleh Kembali Pulih Secara Sempurna Kembali Dia Boleh Menyaksikan Mujizat Dan Kemurahan Dan Kebesaran Tuhan Dalam Kehidupannya Kami Berdoa Tuhan Buat Kondisi COVID Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dan Booster Yang Ada Di Indonesia Kami Juga Melanda Negara Kami Isu Mengenai Penyakit Hepatitis Akut Yang Sedang Terjadi Juga Bila Kiranya Pemerintah Dapat Bekerja Dengan Maksimal Presiden Kami Wakil Presiden Dan Menteri Dan Setiap Aparatu Negara Yang Berada Di Bawah Pemerintah Bila Mereka Boleh Bekerja Dengan Rasa Takut Akan Engkau Tuhan Mereka Boleh Bekerja Dengan Sungguh Mencintai Rakyat Kemampuan Kepada Mereka Untuk Dapat Menyelesaikan Tugas Tugas Mereka Dengan Baik Ya Tuhan Kami Berdoa Berpengajuan Dana Kemanusia Inyayasan Servia Dari Luar Negeri Kami Yakin Dan Percaya Tuhan Tuhan Campur Tangan Tuhan Mendengarkan Setiap Seruan Dan Doa Kami Begitu Juga Seruan Dan Keinginan Kami Untuk Memiliki Sebuah Gedung Ibadah Tuhan Kami Hanya Ingin Beribadah Dengan Baik Kami Ingin Beribadah Di Dalam Rumah Ibadah Kami Bersama Sama Jumat Bersama Sama Hambamu Kami Bernaung Kami Boleh Besar Kami Boleh Tumbuh Bersama Sama Dengan Kau Ya Tuhan Mari Tuhan Dengar Seruan Doa Kami Kerinduan Kami Untuk Memiliki Sebuah Gedung Ibadah Terpuji Namamu Tuhan Inilah Beberapa Pokok Doa Yang Telah Kami Sampaikan Bila Kiranya Tuhan Mendengarkan Setiap Seruan Dan Doa Kami Kami Alaskan Doa Kami Di Dalam Namamu Yang Kudus Tuhan Yesus Krisus Haleluya Haleluya Bapak Bapak Ibu Kita Sudah Mendengarkan Pengumuman Dan Doa Syafat Kita Akhiri Ibadah Kita Mari Angkat Tangan Saudara Saudari Kasih Yang Sempurna Kuasa Yang Ajaib Kemulian Yang Kekal Akan Turun Atas Saudara Sekalian Maka Saudara Diberkati Dalam Setiap Pekerjaan Saudara Apapun Yang Dikerjakan Tangan Tangan Mu Akan Memberikan Hasil Yang Berlimpah Saudara Saudara Diberkati Dalam Keamanan Kemanapun Engkau Melangkah Tangan Yang Penuh Kuasa Akan Menuntun Mu Dari Surga Saudara Saudara Diberkati Dalam Kesehatan Yesus Kristus Dokter Diatas Kala Dokter Sanggup Menyembuhkan Apapun Sakit Penyakit Mu Suga Cita Kedamaian Keharmonisan Akan Tuhan Limpahkan Di Dalam Keluargamu Saat Ini Sampai Selama Lamanya Kita Akhiri Dengan Pujian Kerajaan Mu Datang Kerajaan Mu Datang Kehendak Mujad Dila Di Bumi Seperti Di Surga Kerajaan Mu Datang Kehendak Mujad Dila Di Bumi Seperti Di Surga Kerajaan Mu Kerajaan Mu Datang Laha Kehendak Mujad Dila Di Bumi Seperti Di Surga Kerajaan Mu Datang Laha Kehendak Mujad Dila Di Bumi Seperti Di Surga Amen Tuhan Yesus berkati Sampai bertemu Minggu depan Dengan topik-topik Yang menarik Lainnya Tang